Hai teman-teman, welcome back into my channel and welcome to this video. Di video kali ini, gue mau sharing ke kalian tentang produk yang sudah jadi bagian dalam hidup gue atau udah jadi produk favorit ya. Apa sih? Udah, langsung aja lah ya. Ini dia, Implora Lip Velvet. Kebayang nggak sih? Lip Velvet, sedangkan yang lip matte aja, khususnya yang travel mau, warnanya itu jadi favorit. Gue, dan konsistensinya itu bener-bener sangat amat nyaman, boleh dibilang. Ya, walaupun konsistensinya tuh beda sama lipstick favorit gue yang tulus, itu dari soft matte lip cream-nya NYX, teman-teman. Tapi kalau boleh gue bilang, dari Implora ini juga bagus banget, dan nyaman di bibir, udah gitu, warnanya juga pas. Nah, sekarang Implora ngeluarin, kurang lebih ada 6 ya, teman-teman. Ini dia, 6 warna, warnanya cantik-cantik banget. Terus udah gitu, bikin gue penasaran karena dibilangin lip velvet kebayang gitu, yang lip matte-nya aja nggak bikin kering di bibir. Terus kalau lip velvet-nya kayak apa dan bagaimana, kita bakalan bahas tuntas dari harga, konsistensi, dan swatches di bibir. Oke, jangan kemana-mana, selalu gue ingetin jaga protokol kesehatan, dan kita langsung aja ke videonya. Kita mulai dari warna yang paling muda, namanya Serenity. Ya, teman-teman, ini isinya ada 4,6 gram, dan expiridate-nya sampai Agustus 2026. Nah, kalau untuk warna yang Serenity ini, menurut pendapat gue, dia cantik banget di kulit kuning langsa sampai ke sawo matang, karena warna orangenya itu lebih terang, dan dia bakalan ngasih efek wajah yang seger banget, tapi juga bisa dibikin lipstick nude, kalau misalkan kalian pairing warna Serenity ini dengan menggunakan pensil bibir yang warna lebih ke coklat kemerahan gitu, teman-teman. Nah, untuk yang berikutnya, warna ini namanya naif untuk expiridate-nya dan netonya kurang lebih sama ya semuanya, dan untuk warna yang naif ini lebih ke peachy brown ya, teman-teman, karena ini coklat tapi lumayan tetap ada warna orangenya, hint of orange ya, sedikit banget, tapi kalau di wajah gue, honestly teman-teman, ini benar-benar kelihatan kayak straight oranye aja gitu, apalagi warna yang Serenity jadi oranye-oranye gitu ya, dan untuk warna yang naif ini, cakep juga teman-teman, masih masuk ke kategori nude lipstick buat kuning langsa sampai ke sawo matang, apalagi untuk yang punya warna kulitnya itu deep ya, ini benar-benar jadi straight nude banget gitu loh, benar-benar muda gitu. Nah, berikutnya ke namanya Annes, untuk warna Annes ini, Annes Lee, itu benar-benar cantik banget, menurut pendapat gue bagus banget, walaupun gue nggak tahu ya, ini kalau di viewfinder gue masih lihat masih ada orangenya, tapi kalau gue swatches ya teman-teman, itu dia mulai kelihatan ada pinkish orange brown gitu loh, jadi masih ada orangenya sangat sedikit sekali, tapi dia lebih banyak pinknya, dan tetap ada coklatnya sangat-sangat sedikit juga, jadi dia lebih ke pink mauve ya, atau masuk juga sedikit ke dusty pink, tapi lebih tua gitu teman-teman. Nah, untuk yang berikutnya, ini namanya Fearless, untuk Fearless ini, dia adalah warna yang masuk ke merah bata, tapi lebih banyak coklatnya gitu teman-teman, jadi brownish orange juga, jadi antara warna yang naif ya, sama Fearless ini, dia kayak adik kakak gitu loh, naif itu lebih mudanya, dan untuk Fearless ini lebih tuanya, jadi untuk di saw matang ya, sampai ke deep itu bisa jadi warna untuk yang ludish brown gitu loh teman-teman. Nah, berikutnya gue punya yang namanya extrovert, extrovert ini lebih ke adik kakak dengan si warna yang anes gitu, jadi oke juga, ya si lip velvet dari implora ini, dia jadi kayak bikin, kalau ini mudanya ini tuanya gitu, jadi kayak ada sepasang gitu ya teman-teman, ini lebih tua daripada si anes gitu, lebih ke pinknya banyak banget, walaupun masih ada sedikit hint of orange sama coklatnya, tapi warna merahnya itu lebih banyak, ya dibandingin warna yang naif sama yang fearless. Nah, yang terakhir ini attractive ya teman-teman, anasin untuk attractive ini dia memang lumayan lebih banyak warna pink, merah kebiruan dengan coklatnya gitu, dia udah nggak ada warna orange, orangenya udah agak lumayan luntur gitu ya di warna attractive ini, karena kalau menurut pendapat gue ini udah bener banget ya, jadi dari range di lip velvet implora ini, dia ngasih tawaran dari warna yang sangat amat muda ke yang sangat amat bisa digunakan untuk special occasion gitu ya, jadi untuk special occasionnya yang attractive, untuk yang nude-nudenya itu lebih ke naif, terus udah naif anes, juga bisa yang serenity, tapi kalau agak pengen agak deep gitu ya, kayak misalkan untuk teman-teman yang pergi ke kantor gitu, kalian bisa pakai yang fearless gitu kan, atau misalkan warna yang extrovert gitu, jadi itu warnanya itu walaupun dia cuma 6, kalau menurut pendapat gue jago banget pemilihan warnanya, karena range warnanya itu dari mulai warna yang serenity, naif ya teman-teman, masih bisa dipakai untuk ya daily gitu ya, sampai ke anes, nah nanti setelah dari anes itu, fearless, attractive, extrovert, itu udah mulai kayak ke special occasion yang bakalan kalian hadiri, atau misalkan untuk ke kantor gitu, untuk misalkan kalau, bisa juga sih untuk jadi makeup buru-buru, yang dipadu-padankan dengan makeup yang simple, tapi kalian pakai ketiga warna ini, antara attractive, extrovert, sama fearless, itu bikin jadi cantik banget, jadi kayak lebih lengkap gitu loh, jadi nggak terlalu pucat wajahnya, kalau pakai ketiga warna ini, attractive, fearless, sama extrovert, gitu loh teman-teman, nah sekarang gue sudah menggunakan lipstick ini kurang lebih 1 jam, ya saat sekarang, oke, 1 jam setengah, nah ini ya, dari tadi itu kan buka pasang gitu kan, lepas pasang lagi, lepas pasang lagi, nah pada saat setelah memasang, itu kan selalu ditimpa pakai BB Cushion atau foundation gitu ya teman-teman, tapi untuk terakhir, ini gue make sure bahwa gue pengen memastikan setahan apa gitu ya, apakah dia transfer atau tidak, karena setau gue banyak banget yang suka nge-review gitu ya, ini lip Helfate, ini lip ini gitu kan, dia selalu pasang lagi kan, udah pasang lagi, terus dia nunggu kok lama yang nggak kering-kering gitu, mereka nggak sadar bahwa BB Cushion atau foundation yang ditempel di bibirnya itu terlalu tebal, dan bikin konsistensi dari lipstick ini sendiri, itu jadinya lama keringnya, nah ini yang terakhir, gue setelah gue rapiin bagian pinggir-pinggirnya, tepat di bagian bibir banget itu gue rapiin, ya jadi di bagian bibirnya itu gue nggak ada lapisan apapun, hanya lipstick lip velvet dari Implora ini, nah ini setelah 1 jam setengah, gue mau coba apakah dia transfer atau tidak, oke ini ya teman-teman, jadi kalau menurut pendapat gue, transfernya itu nggak terlalu banyak, selama kalian memang gunakan ini dengan benar gitu loh, jadi jangan sampai nyala-nyalain produk, tanpa kalian tahu apakah cara penggunaannya itu udah benar atau belum gitu loh teman-teman, dan ini sekarang ya, jadi terus terang, tadi gue swatches itu hanya mengeluarkan 1 kali, terus gue swatches sebegini ya teman-teman, jadi gue nggak nambahin lagi, supaya gue bisa tahu, untuk sebanyak itu, bisa digunakan cukup nggak untuk bibir atas dan bibir bawah, ternyata memang terlalu banyak, jadi sebaiknya untuk pakai, coba dibuang dulu eksesnya di atas botolnya itu, terus baru dipakai, dan kalau misalkan kurang, baru ditambahin, itu sih lebih baik ya teman-teman, karena mengurangi resiko lama kering, satu, dan yang kedua, kalau misalkan terlalu tebar juga, nanti akhirnya jadi kayak crunchy, disini kayak kotor-kotor gitu loh, jadi penggunaan jumlah lipstick yang tepat, itu bakal bantu si konsistensi dari lipstick itu bisa kita rasa ya teman-teman, jadi nggak bisa kalian bilang, ini nggak sesuai, ini begini, ini begitu kok, dia bilangnya matte, tapi kalian pakenya, tuh wobble-nya pakai banget, dimana dia bakalan kering, terus bikin bibir kalian kering gitu kan, terus udah gitu nanti nyalain-nyalain lagi lipsticknya gitu kan, ini gue coba lagi ya, tuh, jadi, kalau dia udah bener-bener kering ya teman-teman, dia tuh nggak bakalan transfer, walaupun mungkin ada transfer sangat minimal banget tuh, nggak bakalan kelihatan ya teman-teman, ini bener-bener nggak, udah nggak kelihatan, nah gue bakalan coba apakah dia smudge atau nggak gitu loh, kalau di swatches ya, tapi ini tidak mewakili ketahanan dia pada saat digunakan di bibir, karena kalau untuk di bibir, kalian pasti tahu bibir itu ada gitu kan, gerakan antara bibir atas dengan bibir bawah gitu kan, terus akhirnya dia jadi krusty-krusty-nya itu jadi hilang, kalau ini kan dia nggak kesentuh apa-apa, tapi gue penasaran aja, pengen, oke, ya, jadi seperti kalian lihat, ini smudge, ya, jadi, istilahnya bukan tipe lipstick yang bener-bener bakalan kering banget di bibir gitu ya, selama dia bisa smudge, kalau menurut pendapat gue, dia aman untuk bibir kalian, jadi nggak bikin kering gitu, nggak bikin bibir kalian jadi kayak pecah-pecah, karena banyak sekali di luar sana teman-teman yang suka nyarinya gini, pengennya bikin lembab, pengennya bikin nyaman, tapi awet terus nggak transfer gitu, waterproof, hello teman-teman please, kalau minta itu harus satu-satu, pada saat kalian minta yang waterproof, konsekuensinya adalah, lipsticknya itu bakalan bikin kering, ya, kebayang kalau waterproof kan, dia bakalan nempel banget, banget di bibir kalian gitu, dan itu akan mengakibatkan, bibir kalian jadinya pecah-pecah, atau nggak nyaman di bibir, nah, kalau misalkan kalian pengen, yang bener-bener nyaman gitu ya, lembut, lembab, apalagi kayak gue, tipe orang yang suka banget lipstick, ada glossy-glossy-nya gitu kan, terus berharap awet yang nggak bisa lah ya, teman-teman, jadi, please, requestnya itu yang real aja lah, ya, jangan yang aneh-aneh, kayaknya, belum nemu deh, lipstick yang bener-bener transfer proof, waterproof, itu nggak bikin kering, pasti bikin kering, jadi, semua konsistensi itu dibuat, pasti ada kekurangan, dan ada kelebihannya, jadi kurang lebih seperti itu, oke, ini adalah pertanyaan yang sering ditanyain, kalau nge-review lipstick, ya, teman-teman, jadi, seperti ini, penampakannya, kalian bisa lihat, tuh, dan tadi terakhir itu, gue pakai yang aneh, terus, dibantu, menggunakan lip liner, warna, cork, dari MAC, ya, teman-teman, hasilnya seperti ini, ya, kalau kalian boleh lihat, untuk di bagian bibirnya banget, ya, bukan di bagian pinggir-pinggiran, atau di bagian yang gue pakai, lip liner, ya, ini lip linernya, itu dia masih kelihatan, ada lipsticknya, walaupun, lumayan, jadi peci, ya, jadi, mau nggak mau, karena ini, bukan, lipstick yang, bener-bener, matte, kering, dan, bikin nggak nyaman, ini, kurang lebih, worn off, gitu ya, jadi, kayak, udah mulai, hilang, warnanya, tapi kalau menurut pendapat gue, warnanya lumayan, awet, gitu, untuk sejenis, lip velvet, kalau pertanyaannya adalah, apakah implora, lip velvet, ini, rekomendasi atau tidak, itu baru gue bisa jawab, ini rekomendasi banget, teman-teman, karena, di toko yang gue beli, ini harganya cuma 16 ribu, tapi kalau kalian beli di implora, official store-nya itu, di Shopee, harganya 23 ribu, kurang lebih, dan tadi, gue udah cekan-recek, semua warnanya, masih lengkap, ya, jadi, kalau misalkan kalian pengen beli, buruan cepat-cepat ke sana, dan insya Allah, nanti gue bakalan tulis link, toko Shopee, yang tempat gue beli, lipstick implora ini, ya, teman-teman, jadi segitu dulu, untuk lip velvet, dari imploranya, mudah-mudahan kamu suka, mudah-mudahan udah disampaikan, semua informasinya, dan, kalau misalkan ada informasi, produk lainnya, yang pengen, gue review, dan kita sharing, di sini bareng-bareng, kalian bisa tulis di komen di bawah, jadi, segitu dulu, sampai ketemu lagi, di video gue selanjutnya, bye, muah, selamat menikmati,